Masih dari sektor yang sama, emiten perkapalan PT. Silo Maritim Perdana TBK yang juga membukukan kinerja positif di sepanjang semester pertama di tahun ini. Nah pertanyaannya adalah apakah secara fundamental positif, secara teknikal juga untuk dengan kode samuship ini juga sama seperti dengan Sochi tadi. Kita ke grafis yang pertama terlebih dahulu, kita akan coba lihat dari sisi ship atau PT. Silo Maritim kita akan coba lihat dari sisi pendapatan usahanya di semester pertama di 2019 bagaimana perkembangannya. Ya di 2018 ini Silo Maritim ini mencatatkan dari sisi pendapatan di 27,31 juta dolar Amerika sementara dari 2019 ini tercatat 41,29 juta dolar Amerika. Sama dengan Sochi tadi, ship juga mencatatkan kenaikan yang cukup signifikan dari sisi pendapatan secara persentase ada di 51,19 persen. Kita akan coba lihat dari sisi bottom line, terutama dari sisi laba. Apakah kenaikan juga terjadi di semester pertama di 2019 ini? Data yang berhasil di rankom oleh tim redaksi kami. Laba Silo Maritim di semester pertama di 2019. 2018, laba yang berhasil dicatatkan oleh ship adalah di 4,08 juta dolar Amerika sementara di 2019 ini tercatat di 6,35 juta dolar Amerika. Meskipun kenaikannya tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan Sochi tadi tapi ship ini mengunggukan kenaikan yang juga cukup signifikan ada di 55,63 persen. Ya, dari sisi laba, kita beralih ke semen selanjutnya. Kita akan coba lihat juga deep to equity dari Silo Maritim di semester pertama di 2019. Liabilitasnya seperti apa, ekuitasnya seperti apa, dan dare-nya juga seperti apa. Perbandingannya 2018 dan 2019. Dari liabilitas terlebih dahulu, 2018 ini tercatat di 136,53 juta dolar Amerika. Sementara di 2019, di semester pertama, ini tercatat di 136,40 juta dolar Amerika. Terjadi penurunan tipis di sini dari sisi liabilitas. Kemudian, bagaimana juga dengan posisi ekuitas? Di 2018, ini tercatat di 97,46 juta dolar Amerika. Sementara di 2019, mengalami kenaikan di 103,21 juta dolar Amerika. Nah, bagaimana dengan posisi dare? Di 2018, ini tercatat di 1,40 kali. Kemudian, di 2019, mengalami penurunan di 1,32 kali. Dari posisi dare, kemudian juga ekuitas. Hanya liabilitas tadi yang mengalami penurunan tipis dari 136,53 juta dolar Amerika. Nah, dari posisi deep to equity-nya, kita akan coba lihat bagaimana target pendapatan dari silomaritim di tahun 2019 ini. Data yang berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami, target di 2019 adalah di 83,39 juta dolar Amerika. Nah, apa saja yang dilakukan untuk mencapai target tersebut? Yang pertama adalah menjajaki peluang ekspansi, kemudian mengembangkan usaha secara organik, kemudian melakukan akuisisi perusahaan kapal. Ini dia strategi-strategi yang akan ditempuh oleh ship untuk mencapai target mereka di 2019, di mana posisinya adalah di 83,39 juta dolar Amerika. Dari fundamental, kita beralih ke teknikal. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan samship dalam beberapa bulan terakhir. Dari Maret, April, Mei, Juni, kemudian juga di Juli dan Agustus, pola pergerakan dari ship ini. Di Maret, ini masih tercatat di level 795. Untuk posisi dari saham ship, kemudian di April, sedikit mengalami penurunan di 785. Sementara di Mei, kembali mengalami kenaikan di 790. Dan kenaikan terus berlanjut di Juni, bahkan menyentuh ke level 800-an, tepatnya di 825. Nah, ketika menyentuh ke level tertinggi di 825, ship justru mengalami koreksi di Juli. Dan menduduki level 780, kemudian mengalami kenaikan tipis di Agustus di level 790. Akumulasi dari Maret sampai Agustus, ini pergerakan dari ship adalah minus di 4,24%. Dan semoga ini bisa menjadi referensi untuk Anda dalam mengambil keputusan investasi, baik untuk Sochi tadi maupun juga untuk ship, terutama di perdagangan hari ini.